Fosil adalah perantara untuk mengenal dengan kisah nenek moyang yang sudah lama hilang beserta dengan makhluk aneh yang pernah menghuni bersama mereka. Namun berbicara tentang fosil mungkin kita akan dengan cepat berpikir tentang tulang. Namun ternyata fosil ini memiliki bentuk yang sempurna. Serangan Spader berumur 100 juta terbungkus dalam Amber Kekuatan Amber ini mengawetkan laba-laba bersama mangsanya dalam keadaan yang sempurna hampir 100 juta tahun yang lalu. Laba-laba ini berada di tengah pemburuan seekor tawon muda saat pemangsa dan mangsa ditelan oleh getah pohon. Spesis tawon ini sebenarnya adalah spesis yang memangsa telur laba-laba. Jadi mungkin tawon ini termasuk dalam situasi ini. Amber fosil ditemukan di Nyanmar dan merupakan satu-satunya contoh seekor laba-laba yang terbelah selama perburuan. Ekor dinosaurus ditutupi bulu saat ditemukan di Amber Salah satu penemuan paling langka dan paling unik di semua paleontologi, para ilmuwan sangat senang saat pengumuman seekor dinosaurus berusia 99 juta tahun yang ditemukan terbungkus Amber. Ekor yang benar-benar tertutup bulu merupakan bukti lebih lanjut dalam perdebatan bahwa banyak spesies dinosaurus benar-benar tertutup bulu. Penemuan ini merupakan salah satu pelengkap dinosaurus paling sempurna yang pernah ditemukan. Ikan petrodexile ketika sedang makan Penemuan ini menunjukkan kemungkinan yang cukup susah dipercaya di mana ada saat ikan raksasa ini benar-benar dapat memangsa reptil bersayap dari langit. Itulah yang terjadi dengan fosil ini yang menggambarkan sebuah apidorchus yang mengunyah seekor petrosaurus kecil yang dikenal sebagai ramporceus. Sayangnya untuk pemangsa dan mangsa tidak ada yang bisa lolos dari pertemuan ini hidup-hidup. Petrosaurus terbukti terlalu besar untuk Aspidrocturus yang mungkin sudah giginya terjebak di sayap kulit reptil terbang. Petrosaurus tenggelam dan ikan monster itu mungkin kelaparan segera setelahnya. Helicoprion merupakan hiu dengan gigi bergeraji di tenggorokan. Mungkin salah satu makhluk paling aneh yang mengerikan yang pernah meneror laut, Helicoprion adalah spesies hiu yang hanya dikenal oleh fosil giginya. Hiu adalah tulang rawan, Yang berarti mereka tidak memiliki tulang yang mampu menjadi fosil sehingga hiu yang punah hanya diketahui oleh apa yang ada di mulut mereka. Para ilmuwan bingung selama bertahun-tahun untuk mencoba dan menjelaskan bentuk sepiral Helicoprion yang unik. Awalnya diakini bahwa hiu yang punah itu memiliki mulut berbentuk marbei. Namun peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa gigi sebenarnya terletak di belakang tenggorokan Helicoprion. Seperti kebanyakan hiu, Helicoprion terus menerus kehilangan dan mengganti gigi. Spiral ini mungkin berevolusi sebagai cara untuk mendorong gigi dari belakang tenggorokan ke mulut hiu. Ilmuwan menemukan nyamuk terperangkap di ember dengan DNA darah pada tubuhnya. Bagi penggemar fosil, film Jurassic Park adalah pengantar pertama mereka ke dunia prasejarah. Dalam film tersebut, dinosaurus dibawa kembali kehidupan dengan menggunakan DNA yang ditemukan pada nyamuk kurba yang terjebak dalam ember fosil. Pada bulan Oktober tahun 2013, contoh kehidupan nyata dari seekor nyamuk berisi darah ditemukan kembali setelah dilupakan di ruang bawah tanah selama lebih dari 30 tahun. Fosil tersebut awalnya ditemukan di Montana, namun penemuan itu tidak direalisasikan selama beberapa dekade. Sayangnya tidak mungkin untuk mengatakan binatang apa yang telah dihisap nyamuk berusia 46 juta tahun. DNA tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak peduli seberapa baik itu dapat dipertahankan. Impian sebuah taman jurasik nyata sebenarnya adalah sebuah kemustahilan yang lebih fiksi ilmiah daripada sebuah fakta. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton!